Intro Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis, Minggu pertama dan ketiga, jam setengah tujuh malam di Eko Mini Hall, Mall Arta Gading, Lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita memasuki episode 687 dari Ibu Rumah Tangga umur 33 tahun. Pak, saya mau tanya pendapat Pak Eras tentang keadaan Papa saya, keluarga saya Katolik, tapi saya Kristen, memasuki usia 60-an, Papa saya ikut PD Katolik Karismatik yang mana mengubah banyak hidup rohani Papa saya. Papa saya punya jam doa, jam 6 pagi, 12 siang, 6 sore. Dan di rumah kami dari dulu ada satu ruangan khusus untuk berdoa. Tapi karena ini Katolik, jadi masih ada doa. Doa untuk Santo dan Santa, doa malaikat, doa rosaryu, ada doa patung Maria, ada patung salib, dan lain sebagainya. Sebelum menikah dulu, Papa saya kasih nasihat saya bahwa saya harus hormati Mama Mertua. Karena Papa Mertua sudah tidak ada, anggap orang tua sendiri. Padahal saat itu Papa saya diskors dari gerejanya sebagai prodiakon selama setahun tidak boleh pelayanan dan tidak boleh melakukan doa syukur atas pernikahan saya. Umat di gerejanya diancam oleh pastor tidak boleh menghadiri doa syukur atas pernikahan saya di rumah kami. Karena saya merdeka di gereja Kristen, tapi Papa saya tidak marah dan tidak menyalahkan saya atas keadaannya waktu itu malah tetap bersyukur. Saya sempat bertanya kenapa gereja macam itu masih diikuti. Papa saya dengan bijak menjawab, kalau Papa tidak ke gereja belum tentu keadaannya lebih baik. Papa tetap melayani walaupun harus berkeadaan seperti ini, dibenci oleh umat. Papa saya ini melayani orang-orang tua dan jumbo yang sudah tidak bisa pergi ke gereja dengan datang ke rumah mereka satu persatu, tidak dibayar oleh gereja. Padahal kepentingan gereja rumah Papa saya ini di kampung Pak Eras, di mana jarak rumah ke rumah-rumah itu jauh karena hujan jaraknya masih ada tanah. Dan ada lagi Pak, enam bulan lalu Papa saya mengunjungi saya yang habis melahirkan. Keputusan waktu itu bulan Desember, saya dan suami puji Tuhan, kalau mau Natal kami biasa kasih pinggisan buat kanan-kiri rumah kami, terutama janda dan yang keadaannya perlu dibantu. Waktu itu Papa saya ada di rumah dan melihat kegiatan kami, Papa saya kasih nasihat, kalau kamu persembahan atau kasih-kasih ke orang, sebaiknya jangan minta didoakan, dilipat, gandakan, atau diberkati berlimpah-limpah. Sejatinya apa yang kita kasih ke orang itu 100% milik Tuhan, punya Tuhan. Jadi memang harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan sekadar supaya dilihat orang gitar royal. Sekarang umur Papa saya sudah 69 tahun Pak Eras. Saya mulai berpikir apakah bisa Papa saya Katolik ini dengan hidup rohani yang menurut saya baik bisa masuk LP3. Menurut saya hidup rohani Papa saya sudah dewasa. Saya jawab, Papa kamu masuk langit baru, bumi baru. Tapi soal posisi kedudukan kita tidak tahu. Papamu orang baik. Kamu bersyukur punya Papa yang baik dan kamu pasti mewarisi gen yang baik dari Papa kamu juga. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 20 tahun di Maluku Utara, Salum, apakah Alkitab melarang jika cucu dari kakek yang bersaudara menikah, kakeknya kakak adik dan memiliki cucu masing-masing. Pernikahan inses ya, itu diatur di dalam torat. Tetapi bagi kita tidak terlalu diperlu dimasalahkan. Kalau saya katakan tidak terlalu, artinya secara sudut pandang agama, spiritual atau koranian tidak ada pengaturan. Tetapi perkawinan sedara itu bisa bermasalah menurut kedokteran. Dan itu perlu dipertimbangkan. Amin. Dari ibu rumah tangga usia 43 tahun menikah dua anak. Pak, terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan saya di Abam. Di sini saya mau bertanya lagi, Pak Arti dari 1 Temutus 2.15. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Apa ini yang dimaksud dengan Bapak Eras kalahkan masalah dengan kekudusan? Saya jawab dulu, Benar. Wanita yang melahirkan harus dihargai. Tetapi tetap harus bertekun dalam iman, kasih dan pengudusan. Bukan karena dia berkorban, melahirkan lalu otomatis mendapatkan hak istimewa. Tetapi harus hidup dalam pengudusan juga. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 3 dan 4. Nah, mesti dibuka dulu ya saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 4. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maksudnya adalah bahwa pengharapan menguduskan, kalau orang menaruh pengharapan terhadap kedatangan Tuhan, hidupnya diarahkan pada kehidupan yang akan datang, kalau bahasa kita kehidupannya diarahkan ke langit baru, bumi baru, itu yang akan membuat seseorang dapat lebih menghindarkan diri dari dosa. Sebab fokusnya dunia akan datang. Itu menguduskan ya. Itu ayat 3. Yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa pelanggaran hukum Allah. Saya kira tidak boleh dijelaskan, itu artinya sudah jelas bahwa dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu jawaban saya, cukup. Dari pria usia 34 tahun, Wira Swasta. Pak Eras izin saya bertanya, saya penyintas kanker sudah mau dua tahun tanpa pendamping. Malah di kondisi saya masih mengurus bapak saya yang sudah tua 82 tahun dan sakit. Karena sakit saya sudah tidak menghasilkan lagi uang secara ekonomi ya. Memang pengobatan saya ditanggung BPJS, tapi ada beberapa obat serta vitamin yang harus saya konsumsi itu tidak ditanggung. Belum lagi kebutuhan lain, hal demikian membuat tabungan saya habis. Untuk bekerja saya belum mampu bergerak secara normal, karena kanker saya di tulang Pak dan sedang menjalankan kemo. Tidak ada yang bisa saya andalkan Pak keluarga dan saudara saya yang saya pikir dia bisa membantu saya malah menawarkan saya untuk galang dana di salah satu organisasi. Saya sedih Pak saya berharap keluarga bisa membantu malah tidak hanya di awal mereka bantu dan itu pun sekadarnya. Saya merasa mereka tidak menyayangi saya. Apa benar bila saya mengikuti saran keluarga saya? Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa anaknya, anak Tuhan tidak dibiarkan meminta-minta. Saya percaya itu Pak dan saya sedang berjuang untuk genapi janji itu. Bukan saya menutupi segala kebaikan Tuhan selama ini. Sebab hari ini pun saya bisa bertahan semua karena Tuhan. Tapi saya butuh uang mendesak untuk biaya saya sehari-hari Pak. Apa yang harus saya, apa saya harus lebih bersabar lagi Pak dalam apa yang saya percaya. Kalau kamu sudah bisa melewati hari-hari kemarin, kamu juga akan bisa melewati hari-hari yang akan datang. Tuhan punya banyak jalan di luar kemampuan kita. Pasti ada jalan, itu pasti. Kamu minta ikmat Tuhan, apa yang harus kamu lakukan. Dan kamu akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada kamu. Kamu lihat pertolongan Tuhan. Yang penting kita hidup di dalam kekudusan. Selalu ada jalan. Saya sudah tua dan saya membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dari wanita suatu 25 tahun belum menikah guru honorer si Bulga, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang menurut pribadi saya dia orang baik, terbuka dan sayang kepada papa mama dan adik-adik saya. Dia memberi perhatiannya bukan hanya kepada saya, tapi juga kepada orang tua saya. Kami sudah menjalin hubungan selama setahun, tapi saat ini LDR, Long Distance Relationship. Karena tuntutan pekerjaan. Dia bilang dia mau serius sama saya. Sudah menjumpai orang tua saya ke rumah, walaupun saat ini posisi jauh dari Jakarta ke Sibulga. Dan dia juga membuktikan keseriusannya dengan cara menyuruh saya untuk menyimpan tabungannya. Tapi Pak Eras pada saat itu kami pernah ribut dengan masalah hal yang sepele. Sehingga dia berkata supaya saya mengembalikan setiap apa yang dia berikan dan yang dia korbankan untuk saya ataupun keluarga saya. Semua dihitung-hitung. Wow. Sampai saya dan orang tua saya terkejut pada saat itu mengetahui sifatnya. Lalu dia meminta maaf dan mengajak untuk baikan. Saya dan keluarga pun tetap menerima dan memaafkan. Setiap kami ada masalah, Pak Eras, masalah apapun itu, sekecil dan sebesar apapun masalah itu, dia selalu mengatakan perpisahan putus. Lalu beberapa menit kemudian dia minta maaf. Sampai saya bingung apakah dia serius atau tidak sama saya. Karena saya sebagai perempuan capek juga harus putus setiap ada masalah. Saya bingung dengan karakternya seperti itu, Pak. Sampai suatu saat setiap kami ribut, saya selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya bingung dengan hubungan seperti ini. Apakah dia bisa menjadi kepala rumah tangga dan menjadi teladan di setiap masalah karena pacaran saja sudah sering mengucapkan putus. Bagaimana nanti ketika sudah menikah, apakah dia akan mengatakan perceraian? Kadang itu yang saya tanyakan pada Tuhan, Pak Eras. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah dia orang yang benar-benar serius, tulus atau yang dari Tuhan? Jawaban saya, tidak. Kamu salah menilai dia, dia orang baik, terbuka dan sayang. Itu salah. Kalau sampai dia mau membangkit-bangkitkan apa yang telah dibuatnya untuk kamu, itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang salah. Ini keliru banget. Lalu dia harus, kamu harus mengembalikan apa yang pernah dilakukan untuk kamu oleh sakit itu. Orang itu jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Apalagi kalau ribu dikit-dikit ngajak putus. Sudah. Kamu jangan teruskan lagi hubungan dengan pria ini. Kamu akan menyesal menikah dengan dia. Ya. Jadi kamu sudah lupakan dia saja supaya kamu tidak jadi beban ya. Jangan jadi beban. Ini nasihat saya kepada kamu. Lupakan dia. Ya. Oke. Dari pria di Malang. Sebentar sebelum saya teruskan pertanyaan untuk kamu, guru honorer ini ya yang barusan. Lupakan. Kalau dia minta putus, kamu putus saja. Dan jangan lagi menyimpan uang tabungannya untuk kamu. Toh tabungannya tidak banyak bukan? Dengan dari teropongan saya tabungannya tidak banyak. Jangan. Kamu jangan terima. Pulangin saja. Kamu akan dapat pria yang lebih baik dari dia. Ingat. Kamu jangan menikah dengan pria ini. Dari pria di Malang. Pak, waktu saya menulis ini saya baru saja selesai mengikuti kota Pak Eras mengenai Logos bagian 1 yang saya mau tanyakan, Pak. Mengenai apa yang disampaikan Pak Eras di menit 1, 3, 6, 40. Pak Eras bilang kalau apa yang disampaikan Pak Eras saat ini tidak sesuai lagi dengan buku-buku yang Pak Eras tulis 5 tahun yang lalu. Yang saya mau tanyakan buku atau sebagian. Soalnya punya, saya punya buku surga yang aku pelih dari Pak Eras tahun 2016. Buku ini sudah berkali-kali saya baca, saya sangat tertarik dengan buku ini. Karena berbicara mengenai surga, neraka, kebangkitan, anak domba Allah, dan lain sebagainya. Apakah Tuhan Pak Eras? Maaf sangat berprinsip bagi saya. Maaf kalau saya salah bertanya karena saat tahun 2019 Pak Eras sudah sejadikan Bapak Rohani. Terima kasih, bro. Kamu pria baik. Nanti kamu akan mendapat telpon dari staff saya Pak Yehuda dan sedikit counseling dengan dia. Dan sebenarnya tidak perlu itu. Tapi saya ingin kamu mendengar bahwa kami sangat peduli dengan jemaat seperti kamu. Yang saya rubah itu hanya mengenai pengajaran saya mengenai Tritunggal. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Mengenai Logos, mengenai siapa? Saya dibuli soal Tritunggal. Sejak itu saya menulis buku dan mencari kebenaran. Dan saya sudah menulis buku. Jika dikumpul mungkin sudah bisa mendekati nanti seribu halaman. Jadi saya mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang luar biasa. Nah ini bisa suatu kali kamu akan mendengar ya khutbah saya lengkap soal Logos. Saya akan khutbah soal Logos ya. Jadi tanggal 24 saya akan khutbah soal Logos 24 Juni dari jam 9.30 sampai jam 12.30 atau jam 12. Dan saya akan bicara mengenai monoteisme ala yang esah ini selama berbelas seri, sesi bisa puluhan. Jadi kalau baru mendengar sekali jangan peraduga dulu, jangan menilai dulu. Nanti ada banyak hal yang pasti akan kamu dengar lebih menakjubkan. Tuhan memberkati. Dari wanita sudah 28 tahun, mau tanya tanggal lahir saya 13 Agustus sudah sedari kecil saya lalu dikatain anak sial. Sampai bekerja 6 tahun atasan saya manajer area mengetahui tanggal lahir saya dari KTP. Dan saya disuruh mengajukan risen. Setelah risen 1 bulan saya pindah ke PT toko lain yang ada di MAG. Bagaimana ya Pak cara mengampuni dari hati dan pikiran karena beberapa kali berpasaran di mal dengan mantan ati seatasan saya. Tetap sapa tapi di pikiran masih teringat akan ucapannya yang menginterograsi, menghakimi hidup saya dan keluarga saya karena saya masih single dan belum menikah. Usiamu 28 tahun belum tua. Kamu tidak usah perlu pahit dengan orang yang menyuruh kamu resign. Kamu buktikan tanggal 13 bukan angka sial untuk anak Allah. Kamu tahu nikah saya tanggal berapa? 13 juga. Hari pernikahan saya itu tanggal 13 juga. Tidak sial? Tidak. Jadi kamu tenang saja, kamu ikut Tuhan terus dan kamu akan diberkati dan kamu bisa membuktikan bahwa angka 13 tidak jaminan sial. Oke? Di dalam Tuhan hanya ada kelimpahan dan berkat. Amin. Wanita usia 25 tahun, wiras vasta. Om saya hanya mau sharing setahun ini hidup saya sangat diubahkan melalui pengajaran-pengajaran suara kebenaran. Saya yang awalnya agnostik karena kepahitan saya terhadap orang-orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan dan kepahitan terhadap orang tua. Namun setelah saya melihat perubahan kakak saya yang sangat kentara, saya memutuskan untuk bertobat kembali. Perubahan-perubahan saya alami seperti saya lebih sabar, lebih tidak materialistis dan juga lebih suka membaca. Karena saya kagum dengan cara penyampaian Omeras yang tertata dan mudah dipahami. Omeras, saya berdoa supaya Omeras bisa terus menjaga kesucian hidup agar lebih banyak lagi hal yang Allah singkapkan. Terima kasih. Begitu pula saya berdoa untuk guru, untuk orang-orang di sekitar Omeras. Lebih lagi berjuang mengejar kesucian agar bisa semakin efektif dipakai Tuhan. Saya selaku jemaat Rehobot mendukung Omeras karena memang tidak bisa dipungkiri kita berada di akhir dari akhir jaman. Di akhir dari akhir jaman, benar. Omeras mungkin satu pertanyaan saya. Apa pendeta-pendeta di luar GSKI yang juga menyuarakan suara kebenaran seperti di GSKI? Ya ada. Mereka yang mencintai suara kebenaran bukan hanya orang-orang GSKI. Di luar GSKI pun juga ada orang-orang yang menyuarakan suara kebenaran. Jadi it's okay. Terima kasih untuk masukannya. Ini memberikan kami dorongan untuk tetap setia dan hidup lebih kudus. Tuhan memberkati. Wanita usia 27 tahun. Om, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya salah satu jemaat Omeras dari kecil. Saya ingin tanya saran Om. Saya bekerja di sebuah perusahaan namun saya merasa tidak cocok bekerja di perusahaan karena lamban memahami setiap pekerjaan di perusahaan tersebut. Saya sangat bingung apakah kembali bekerja di sekolah dulu sebagai guru, pembantu di sekolah, anak, special needs, atau meneruskan di tempat saya bekerja ini. Namun saya harus membiayai ayah dan ibu saya. Gaji di perusahaan lebih cukup ketimbang bekerja di sekolah. Namun bekerja di sekolah pun saya merasa belum cukup ilmu karena terlambat biaya untuk belajar lebih lanjut di bidang anak special needs. Bagaimana saya, bagaimana ya Pak, saya harus pilih bidang pekerjaan ini. Apakah harus dilanjuti perusahaan atau melangkah memberanikan diri bekerja di sekolah special needs ini, kebutuhan khusus. Usiamu 27 tahun. Ya saya tahu kamu mulai bingung bagaimana masa depanmu. Tapi saya ingatkan bahwa kalau kamu sudah punya pekerjaan dan gajinya sudah bisa membiayai hidupmu dan keluargamu, ini tidak mudah. Kamu cari pekerjaan tempat lain tidak mudah. Jadi kamu bertahanlah dulu di sini sambil kamu menunggu ada jalan keluar. Di mana-mana pekerjaan pasti ada masalahnya. Tapi kamu harus bisa mengatasi dan melewatinya sehingga pekerjaanmu sekarang ini menjadi kesukaan karena kamu bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan artinya kamu membiayai orang tuamu, ya kamu bisa melewati hari untuk bisa ke gereja, mendengarkan firman, itu pelayanan. Nikmati pekerjaanmu ini sebagai pekerjaan Tuhan. Dan nantikan cara-cara Tuhan mengubah nasib atau keadaanmu. Amin. Dari pria usia 56 tahun, kami pengikut suara kebenaran dan ibadah di GSKI. Setelah ada satu gereja GSKI yang ibadah menyanyikan lagu awal ibadah dan kedua lagu yang bukan dari GSKI. Kami yang mengikuti merasa ada yang kurang serg di hati seperti tidak sefrekvensi saja. Kami komen bilang bukan mencamburi, tapi kami ungkapkan yang ada di hati, tapi tanggapannya Pak Eras tidak melarang. Ini bukan masalah dengan Pak Eras, tapi masalah hati. Kami merasa Pak Eras paham maksud kami. Pertanyaannya salahkah kami komentar mengeluarkan rasa hati kami. Terima kasih Pak. Begini, saya mengerti ada gereja-gereja GSKI yang tidak menyanyikan lagu-lagu GSKI. Sebenarnya kami itu bukan mau dikultuskan, tetapi kami mau supaya jiwa, spirit, suara kebenaran itu merasuk jemaat dan membangun iman mereka. Tetapi tidak sedikit pendeta-pendeta GSKI yang sudah merasa mampu, rasa bisa mengembangkan gerejanya dengan polanya. Dan ini memang menyedihkan saya. Bukan mau mengkultuskan. Lagu-lagu Kidung Jemaat, lagu-lagu yang bagus kami masih nyanyikan. Tapi lagu-lagu yang tidak bernafaskan kebenaran mestinya bakat bisa diendus, dikenali. Tapi banyak. Tapi ada yang tidak bisa mengenali. Sekali lagi, lagu-lagu di luar bisa dinyanyikan. Asal senafas dengan kebenaran di gereja GSKI. Tapi siapa yang bisa mengetahui senafas atau tidak? Nah ini kan jadi rancu. Jadi sekarang saya akan memberi kesempatan pendeta-pendeta GSKI untuk bebas. mau nyanyikan lagu apa, mau khutbah apa saja, silahkan. Saya beri kesempatan 6 bulan sejak minggu ke-3 bulan Juni ini atau sejak Juli, sejak Juli nanti, minggu pertama. Setelah 6 bulan saya persilahkan kalau nyaman dengan lagu-lagu dan pengajaran lain, silahkan cari sinode lain. Tapi kalau masih mau bersama dengan saya, nyanyikan lagu-lagu yang ada di GSKI dan dengarkan khutbah-khutbah di GSKI dan saya akan menyusun pengajaran dasar GSKI. Terima kasih untuk masukannya. Kamu pecinta suara kebenaran dan saya mau beritahu tidak semua GSKI senafas dengan saya. Mereka yang datang dari berbagai gereja seringkali masih membawa nafas jiwa ajaran yang mereka miliki. Oke, terima kasih sekali lagi. Wanita usia 72 tahun, janda. Pak Eras, terima kasih untuk semua khutbah Bapak. Saya selalu mengikuti dan hal tersebut membuat hatiku damai. Pak, ajari aku cara memimpin anak-anakku agar mereka akur ya Pak. Terima kasih. Ibu, asal ibu takut akan Allah. Ibu, asal ibu takut akan Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam doa. Percaya, anak cucu kita akan dipelihara Tuhan. Itu saja. Dari wanita usia 45 tahun, janda. Saya wanita usia 40 tahun, saya janda cerai mati saat ini. Saya dekat dengan seorang pria usia 50 tahun yang sudah pisah dengan istrinya sejak 2008. jauh sebelum kenal dengan saya. Tapi kemudian saya tahu dia belum bercerai secara surat. Saya mendengarkan Pak Eras tentang langit baru dan bumi baru. Hati saya selalu kaya. Nggak tenang saat saya bersama pria ini. Karena ternyata dia memang belum cerai dengan istrinya. Saya ingin dia kembali ke keluarganya dan saya akhiri semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan satu, putus hubungan dengan dia. Titik, sudah. Jangan teruskan hubungan dengan dia. Kamu akan menyesal. Dengan dia tidak hubungan dengan istrinya dari tahun 2008 dan belum cerai secara surat menunjukkan orang ini bukan orang yang bertanggung jawab. Sudah cukup. Kamu jangan menikah dengan pria ini. Cukup. Kamu usia 45 tahun mendingan mencari Tuhan saja. Apalagi kalau kamu punya anak, urus anak sendiri. Oke. Luar biasa ya. Pria usia 25 tahun lajang gembala junior. Evangelis maksudnya. Pak, sebelumnya saya berterima kasih sudah dapat kiriman buku dari Bapak dan kod-kod Bapak-kod Bapak mulai 2019 sewaktu Bapak masih disinode GBI. Oh iya Pak, emang bisa ya kalau kita pindah pembina atau pindah gereja induk. Saya takut Pak, saya dibilang orang tidak setia sedangkan sama yang kelihatan saja tidak bisa setia apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Gitu Pak. Saya bertanya. Sebentar, saya komentari dulu kalimat sedangkan sama yang kelihatan saja tidak bisa setia apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau yang kelihatan itu memang baik wakil Tuhan wah kalau tidak setia kepada yang kelihatan tidak setia kepada yang kelihatan apalagi yang tidak kelihatan. Tapi kalau yang kelihatan itu bukan wakil Tuhan memang harus tidak boleh setia kepada yang kelihatan itu. Saya mau bertanya Pak apakah yang dibilang di kitab Injil menyangkut penghakiman dua pribadi, satu pribadi atau hukum ajaran dalam pernikahan? Maksudnya apa? Kalau dalam kitab Injil itu menyangkut penghakiman saya definisikan ketika istri tidak hidup kudus dan ditolak di hadapan Bapak berarti suami juga ditolak dan begitu juga sebaliknya. Salah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Tidak ikut-ikutan itu suami, orang tua, anak atau istri. Tidak. Jadi masing-masing bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Dua. Apa kita bisa seperti Yesus Pak? Sedangkan Yesus lahir dari roh kudus tanpa hubungan seks sedangkan manusia lahir dari hubungan seks dan mewarisi dosa keturunan. Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa tidak pernah meleset dari kecil sampai besar. Manusia terus jatuh dalam dosa meleset jangankan dari kecil. Sedangkan sudah pendeta pun tetap meleset. Bahkan Pak Erasus sering bilang Bapak aja masih meleset mohon pencerahannya. Kita bisa seperti Yesus sangat bisa. Masalahnya seperti Yesus itu apa? Seperti Yesus itu bukan setingkat dengan Yesus. Seperti Yesus artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu artinya sesuai dengan Yesus. Serupa dengan Yesus. Soal pergumulan yang dihadapi Yesus beda dengan kita. Kalau beratnya yang mulia Tuhan kita seribu kalau kita mungkin seratus atau cuma lima puluh. Tapi serupa dengan Yesus yang penting kuat mengangkatnya. Yang penting kuat mengangkatnya. Ya. Yesus bisa mengangkat seribu kilo kita bisa mengangkat lima puluh kilo. Sama kan? Cuma beratnya beda. Oke. Rifayat murid-murid Tuhan Yesus yang ketika setelah pencuruan roh kudus kan tidak dicatat bahwasannya mereka pernah meleset apa iya pernah mereka apa iya pak mereka tidak pernah jatuh dalam dosa. Setelah pencuruan roh kudus kalau saya sih pak berpendapat murid-muridnya itu pernah jatuh dalam dosa atau meleset hanya tidak dicatat saja. Ya. Kalau memang murid-murid tidak pernah jatuh dalam dosa setelah pencuruan roh kudus atau dipenuhi roh kudus mengapa ya pak ambat Tuhan seperti Bapak yang sudah dipenuhi roh kudus masih bisa meleset mohon pencerahannya. Oke. Kamu pasti enggak tahu maksudnya kata dosa. Dalam konteks Kristen dosa itu artinya meleset. Itu bukan melanggar hukum saja. Kita sudah tidak melanggar hukum tidak berjina tidak mencuri tidak membunuh tapi kita berkata salah saja itu meleset itu dosa namanya. Jadi pengertian dosa tidak boleh kamu pahami fatalistik seperti pengertian dosa menurut perjanjian lama atau orang pada umumnya. Oh kalau berjina membunuh mencuri jelas dosa. Tetapi orang Kristen bukan hanya dipanggil tidak melanggar hukum tapi meleset pun tidak boleh. Setelah pencuran roh kudus Petrus pun pernah munafik ditegor oleh Paulus. Jadi masih bisa meleset tapi itu bukan dosa yang mendatangkan maut. Artinya masih bisa disadari diakui dan diselesaikan. Setiap hari kita menyelesaikan kemelesetan kemelesetan tersebut sampai kita bisa sempurna seperti Bapak. Makin hari makin jarang melesetnya. Note saya sekarang Pak antara mau tetap mau mundur melayani jadi gembala atau penginjil karena saya berpendapat saat ini buat apa saya menginjil kalau diri saya belum terinjili. Ya artinya kamu harus tanya Tuhan ya. Ya begitu. Jadi kamu harus tanya roh kudus. Ada tata-tata penting disini. Saya kira perjalanan Yesus ke bumi seperti drama sebelum saya dengar pengajaran mengenai logos. Top. Berarti kamu menangkap pesan saya. Tuhan memberkati sampai jumpa di episode yang akan datang. terima kasih. Terima kasih.